selamat sore teman-teman ini ada sedikit info lagi kenapa JJRC X1 jangkauannya jauh atau melebihi drone-drone Saima X8, X8HW, X8C, X8G ternyata JJRC X1 yang bruseless itu ya mungkin udah pada kita tahu JJRC X1 dia punya Transmitter 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 ini kabel antenanya satu dia lebih panjang dan kedua ini ternyata dia sudah memisahkan positif dan negatifnya nih ini yang antena yang ini luarnya ground ini antena ini luarnya ground dan ini juga eh modularnya memang dia lainnya kalau-kalau JJRC ini eh selain ada board dia ada modular modular ininya nih modular buat pemancarnya atau penguat arusnya buatnya seperti ini dan bisa dilihat dari antenanya dia udah dibagi seperti antena-antenanya betulan ya ada minusnya ada ground serabutnya disini serabutnya di ground disini serabutnya di positifnya di antena jadi itu yang menyebabkan JJRC X1 jangkauannya lebih jauh ya fungsin di mungkin di JJRC atau di bugs mungkin seperti ini juga punya modular jadi kalau kita bicara kembali ya seperti video sebelumnya kalau seperti Saima ini dia langsung antenanya sudah nggak ada nggak ada plus-minus cuman kabel aja satu gitu kabel aja satu nggak ada ada plus-minus kabel satu dan itu tentu saja yang kawannya tidak kuat jadi kalau di botnya JJRC X1 habis ada bot di antena tidak di sini habis ada bot dia baru ada modular lagi modularnya buat khusus buat ini posisinya ya kurang lebih seperti ini ada modular lagi baru di antena jadi bisa terlihat jelas dari posisi kabelnya aja lain ini satu tanpa crown kalau ini udah dua oke makanya itu JJRC X1 brushless termurah dan juga dengan jangkauan terjauh oke itu aja infonya mungkin kalau untuk sekarang yang lebih viralnya sekarang Bugs tree dari MJX jangkauannya sama kurang lebih 300 meter juga oke terimakasih gitu aja infonya salam terbang Terima kasih.